Hai Sobat Teknologi, kali ini kita akan membagikan sedikit informasi tentang jet tempur terbaik Amerika yang dipersenjatai nuklir. Dan berikut adalah jet tempur Amerika yang kabarnya memiliki senjata nuklir. F-16 CD Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur multi-role yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Dikenal sebagai Viper, F-16 telah menjadi salah satu pesawat tempur paling sukses di dunia. Dengan lebih dari 4.600 unit diproduksi sejak tahun 1974, F-16 digunakan oleh 25 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. F-16 Fighting Falcon adalah varian tercanggih dari F-16. Pesawat ini dibekali dengan berbagai teknologi canggih, seperti radar AESA, sistem avionik canggih, dan berbagai macam persenjataan. F-16 CD mampu melakukan berbagai misi, termasuk pertempuran udara ke udara, serangan darat, dan pengintaian. Senjata nuklir pada jet tempur ini masih dianggap rumor. Hal ini mungkin didasari oleh beberapa fakta, seperti F-16 CD memiliki titik keras yang dapat digunakan untuk membawa senjata besar. Selain itu, F-16 CD telah diuji untuk membawa bom nuklir, seperti GBU-31JDAM, serta beberapa negara, seperti Pakistan, diakini memiliki senjata nuklir taktis yang dapat diluncurkan dari pesawat tempur. Namun, perlu diketahui bahwa Amerika Serikat belum pernah secara resmi menyatakan bahwa F-16 CD Fighting Falcon mampu membawa senjata nuklir. F-16 CD juga tidak dirancang khusus untuk membawa senjata nuklir. Selain itu, penggunaan senjata nuklir dianggap memiliki konsekuensi yang sangat serius. Penggunaan senjata nuklir akan melanggar perjanjian internasional dan dapat memicu perang nuklir global. Sampai saat ini, tidak sedikit yang menyatakan bahwa jet tempur ini memiliki senjata nuklir. Walaupun tidak ada bukti yang kuat, menunjukkan bahwa F-16 CD Fighting Falcon mampu membawa senjata nuklir. B-52H Startup Fortress Pesawat ini yang dijuluki BAP atau Big Ugly Fat Fellow telah menjadi tulang punggung kekuatan pengebom nuklir Amerika Serikat selama lebih dari 60 tahun. B-52H pertama kali terbang pada tahun 1962 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1965. Pesawat ini dirancang untuk membawa muatan besar bom nuklir dan konvensional, serta memiliki jangkauan yang luar biasa, memungkinkannya untuk melakukan misi pengeboman jarak jauh. Spesifikasi pesawat ini sangat besar, dengan panjang 240 kaki atau 73 meter, dan lebar 185 kaki atau 56 meter. Pesawat ini ditenagai oleh 8 mesin jet Part N. Whitney TF-33 PW-103, yang menghasilkan total daya dorong 780 ribu ton atau 3.500 knot. B-52H dapat membawa muatan bom hingga 200 ribu ton atau 91 kilogram, dan memiliki jangkauan tanpa henti lebih dari 10 ribu mil. B-52H dirancang untuk membawa berbagai macam senjata nuklir, termasuk bom gravitasi, bom termonuklir, dan rudal balistik antarbenua. Pesawat ini dapat membawa hingga 20 bom nuklir dalam satu misi. Kita ketahui peran pesawat ini dalam perang dingin. Pesawat ini memainkan peran penting dalam perang dingin, bertindak sebagai pencegah terhadap agresi Soviet. Pesawat ini sering dikerahkan dalam misi patroli udara nuklir, di mana mereka akan terbang di dekat wilayah udara Soviet untuk menunjukkan kekuatan Amerika Serikat. B-52H telah digunakan dalam beberapa perang, termasuk perang Vietnam, perang Teluk Persia, dan perang di Afganistan. Dalam perang Vietnam, B-52H digunakan untuk membombardir target Vietcong di Vietnam Utara. Dalam perang Teluk Persia, B-52H digunakan untuk menyerang target Irak. Dan dalam perang di Afganistan, B-52H digunakan untuk mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Sejauh ini, B-52H masih dalam layanan dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, dan diperkirakan akan tetap beroperasi hingga tahun 2050-an. Pesawat ini telah menjalani beberapa upgrade selama bertahun-tahun, dan terus menjadi aset berharga bagi militer Amerika Serikat. Ya, B-52H Star Fortress adalah pesawat yang luar biasa, yang telah memainkan peran penting dalam sejarah militer Amerika Serikat. Pesawat ini adalah simbol kekuatan Amerika Serikat dan pencegahan terhadap agresi. B-2 Spirit Kabarnya, B-2 Spirit merupakan pesawat yang dianggap seperti hantu langit, mampu menembus pertahanan udara terkuat dengan hampir tak terdeteksi. B-2 Spirit yang dijuluki The Ghost, dikembangkan pada era perang dingin untuk melawan ancaman Uni Soviet. Dirancang dengan teknologi siluman revolusioner, B-2 Spirit mampu meminimalkan pantulan radar dan panas. Membuatnya hampir tak terlihat bagi musuh. Penerbangan perdananya diketahui pada tahun 1988, ini menandai era baru dalam sejarah aviasi militer. Kemampuan siluman B-2 Spirit berasal dari desainnya yang unik, bentuknya yang seperti bumerang, dan permukaannya yang dilapisi bahan khusus menyerap gelombang radar, membuatnya bagaikan bayangan di langit biru. B-2 Spirit juga memiliki ruang bom internal yang besar, memungkinkannya membawa berbagai macam senjata termasuk bom nuklir. B-2 Spirit mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan memiliki jangkauan yang luar biasa, memungkinkannya untuk melakukan misi pengeboman jarak jauh tanpa henti. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem elektronik canggih yang memungkinkannya untuk beroperasi dengan presisi tinggi dan menghindari sistem pertahanan udara musuh. Pengalaman peran dalam operasi militer pesawat ini tidak diragukan lagi. Meskipun dirancang untuk perang dingin, pesawat ini telah digunakan dalam beberapa operasi militer, termasuk perang Kosovo, perang Irak, dan perang di Afganistan. Kemampuan silumannya yang luar biasa membuatnya ideal untuk melakukan serangan presisi tinggi terhadap target yang dilindungi dengan baik. Di masa depan, B-2 Spirit telah menjadi bagian penting dari kekuatan militer Amerika Serikat selama lebih dari 30 tahun. Masa depannya masih belum pasti, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi, serta perkembangan teknologi pesawat tempur generasi baru membuat masa depan B-2 Spirit terancam. Kesimpulannya, B-2 Spirit adalah maha karya teknologi dan simbol kekuatan militer Amerika Serikat. Meskipun masa depannya tidak pasti, namun B-2 Spirit telah meninggalkan jejak permanen dalam sejarah aviasi dan teknologi militer. F-35A Lightning II F-35A Lightning II adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan mitra internasionalnya. Dengan kemampuan stil, kecepatan tinggi, dan teknologi canggih, F-35A tidak hanya mampu melakukan serangan udara ke udara dan udara ke darat, namun juga memainkan peran penting dalam operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Salah satu fitur utama dari F-35A adalah kemampuan stilnya. Desain aerodinamis dan material penyerap radar memungkinkan pesawat ini menghindari deteksi oleh radar musuh. Selain itu, F-35A dilengkapi dengan sensor canggih dan sistem avionik yang memungkinkan pilot memiliki situasional awareness yang luar biasa. F-35A juga dirancang untuk membawa senjata nuklir, salah satunya adalah bom nuklir B-6112. Bom ini adalah varian terbaru dari seri B-61 dan memiliki fitur panduan presisi yang ditingkatkan. Dengan kemampuan ini, F-35A dapat melaksanakan misi pencegahan nuklir yang sangat penting dalam menjaga stabilitas global. Dengan kemampuan membawa senjata nuklir, F-35A memberikan keunggulan strategis bagi negara-negara yang mengoperasikannya. Pesawat ini tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam aliansi militer seperti NATO. Namun kemampuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang eskalasi senjata dan stabilitas regional. Demikianlah pembahasan kita tentang pesawat tempur Amerika dan kemampuannya. Pesawat ini adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi terus berkembang dan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan global. Jika terdapat kekeliruan dalam informasi ini, silakan tulis informasi yang lebih tepat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video di channel Teknologi.